Saudara belusukan jadi salah satu cara untuk dekat dengan warga Jakarta. Bacago, Periduan Kamil, dan Pramono Anung pun saling klaim sudah sering belusukan untuk menjaring aspirasi warga Jakarta. FD kalau sudah leluas salah menyapanya dengan lebih rileks. Tapi saya lagi belanja masalah. Bukan hanya datang selfie, datang selfie ya. Saya lagi belanja masalah. Belusukan lebih sering. Saya kan belusukan saya lebih sering. Jadi CFD itu bukan cuma selfie-selfie gak maksudnya? Bukan ya. Strategi menjaring hati warga Jakarta melalui belusukan nampaknya jadi salah satu cara dari Bacago, Jakarta. Baik Rituan Kamil maupun Pramono sudah saling klaim melakukan belusukan bertemu dengan warga Jakarta. Bacago, Rituan Kamil bahkan menyebut saat ini lebih memprioritaskan belusukan menampung keluh kesah dan aspirasi warga ketimbang datangi CFD. Alasannya belum pernah datangi Car Free Day di Jakarta sebab masih fokus mencari permasalahan yang ada di Jakarta. Jakarta itu luas banget ya. Jadi jangan mengidentifikasikan seolah-olah pusat keramaian hanya CFD. Saya per hari ini lebih banyak belusukan di tempat-tempat begini. Waktunya habis. Sehari juga 5, 6, sampai 7 agenda. Nanti CFD kalau sudah leluasa lah menyapanya dengan lebih rileks. Tapi saya lagi belanja masalah. Bukan hanya datang selfie, datang selfie ya. Sementara itu Bacago Pramono justru mengklaim dirinya maupun Rano Karno lebih sering belusukan. Soal sering ke CFD, ini jadi salah satu cara dirinya bertemu dengan warga Jakarta. Pilih belusukan belanja masalah daripada ke CFD selfie-selfie. Mas Pram gimana sebagainya sudah tiga kali ke CFD? Saya belusukan lebih sering. Saya kan belusukan saya lebih sering. Jadi CFD itu bukan cuma selfie-selfie gak masnya? Bukan ya, kalau ke bagaimanapun kan seperti saya bilang. Dulu waktu saya baru, orang gak ada yang kenal saya. Supaya kenal gimana? Ya memperkenalkan diri, melakukan sosialisasi, gak perlu malu. Tapi sekarang hampir semua orang yang bertemu kenal dan minta foto. Masing-masing Bacago memang punya cara tersendiri untuk menggait hati warga Jakarta. Yang terpenting adalah pemaparan visi, misi, dan program kerja yang jelas. Bukan hanya menarik simpati, tanpa memberi solusi soal permasalahan Jakarta. Tim Liputan, Kompas TV